Dua sejoli di Medan menjadi pelaku pencurian di sebuah rumah. Dari rekaman CCTV terlihat sang pria yang masuk ke rumah korban sementara kekasihnya menunggu di luar. Setelah berhasil menggondol barang, sang pria memberikan barang untuk dibawa pergi oleh pelaku wanita. Dari aksi tersebut kedua pelaku menggondol puluhan HP. Korban memiliki usaha jasa servis HP. Keduanya burun tak lama, mereka ditangkap sehari setelah peristiwa. Dari pemeriksaan sementara, diketahui sepasang kekasih tersebut sedang berencana untuk menikah. Kini polisi tengah memburu penadah dan kemungkinan adanya pelaku lain. Pintu rumah itu Begitu orang itu lewat di depan rumah, dilihatnya pintu rumah itu, kemudian tersingkap sedikit, diintip ke dalam. Tidak ada orang, yang kebetulan si korban itu sholat. Di antara kedua ini bukan suami istri. Satu, si ibu itu, si apa namanya tadi, si Ika, itu janda. Janda beranak dua, kemudian si prima hapisnya masih lajang. Orang itu pacaran, sesuai dengan penjelasannya, akan menuju pelaminan. Namun mungkin dana nggak ada, belum ada dana, jadi sempat belum sempat. Jangan lupa subscribe ya!